Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum Mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Syukur pada Allah Semoga Ananda dimanapun berada dalam keadaan sehat Kemudian tetap semangat belajarnya di rumah Nah baik anak ibu kelas 12 Mia Kita lanjut pembelajaran kimia kita masih di bab 2 Tentang reaksi redox dan elektrokimia Yang mau kita pelajari kali ini adalah tentang kegunaan sel elektrolisis Sebelum kita bahas apa kegunaan sel elektrolisis Ibu ingatkan lebih dulu ya bahwasannya Sel elektrolisis itu adalah salah satu dari proses elektrokimia Di mana arus listrik menyebabkan terjadinya suatu reaksi redox atau reaksi kimia ya Nah jadi ada arus listrik Maka berlangsunglah suatu reaksi kimia Kemudian kemarin kita sudah mempelajari Bagaimana sel elektrolisis itu bisa berlangsung ya Apa yang terjadi pada katoda Apa yang direduksi ya di katoda Kemudian apa yang dioksidasi di anoda Jika suatu larutan di elektrolisis Atau suatu lelehan di elektrolisis ya Nah kemudian juga sudah kita lakukan Beberapa soal latihan ya Beberapa model soal dalam bentuk larutan Apakah larutannya itu terbentuk dari kation logam golongan utama Atau logam golongan transisi Kemudian apakah bentuknya larutan atau lelehan Kemudian apakah itu anionnya berbentuk Anion yang mengandung oksigen atau tidak mengandung oksigen Atau dengan elektroda yang reaktif Atau juga yang tidak reaktif Nah itu sudah kita pelajari Ya mudah-mudahan anak ibu bisa memahami materi sebelumnya dengan baik Nah sekarang kita bahas Sebenarnya untuk apa ya kita pelajari Tentang elektrolisis itu Memangnya apa saja kegunaan Dari kita mempelajari proses elektrolisis ya Nah yang pertama kegunaannya adalah Bahwasannya sel elektrolisis itu Dapat digunakan untuk proses pembuatan gas Nah jadi sel elektrolisis digunakan dalam pembuatan gas Gas apa saja Misalnya ada gas oksigen Gas hidrogen Gas klorin Maupun gas yang lain Contohnya gas florin gitu ya Klorin Kemudian bromine gitu ya Nah jadi Untuk menghasilkan oksigen dan hidrogen Kita dapat menggunakan larutan elektrolit Dari kation logam golongan utama Atau logam golongan A Yaitu golongan 1A dan 2A ya Dan anion yang mengandung oksigen Anion yang mengandung oksigen itu Contohnya Ada sulfat Ya kan SO42 negatif Kemudian Ada nitrat NO3 negatif Kemudian ada pospat PO43 negatif Ada karbonat ya CO32 negatif Nah itu adalah anion yang mengandung oksigen Tentunya Dengan elektroda PT Atau karbon Karena elektroda ini nanti bersifat inert Atau tidak reaktif Atau tidak mengganggu reaksi ya Baik Disini ada contohnya nak Contoh reaksi elektrolisis Yang menghasilkan gas Nah contohnya adalah Elektrolisis larutan Kalium sulfat Atau K2SO4 Dengan elektroda PT Nah Kalau kita mau menentukan Reaksi yang terjadi pada Katoda maupun anoda Tentunya Langkah pertama adalah Kita buat ionisasinya dulu Jadi K2SO4 itu Kalau terurai menjadi ionnya Akan membentuk 2K positif Dan SO4 2 negatif Reaksi pada Katoda Lihat Ion positif Ion positifnya siapa? K positif ya Seperti yang ibu sampaikan tadi Kalau kita mau Menghasilkan Tentunya Kita dapat menggunakan Larutan dari Kation logam golongan utama Ini kation dari logam golongan utama Dalam hal ini adalah Kalium Nah ini kalium adalah logam golongan 1A Kemudian Kemudian Untuk Menentukan Nah jadi Lihat ion Lihat ion positif Ada kalium Nah kalau kalium Dalam bentuk larutan ya Maka Yang terjadi di Katoda adalah Reduksi airnya Reduksi air ya Nah ini lihat Proses reduksi air ya Reaksi pada Katoda Yaitu 2H2O Tambah 2 elektron Membentuk H2 Adalah bentuk gas Dan 2OH negatif 2OH negatif ini Nanti akan membentuk Akan membentuk Senyawa basah Gitu ya Nah kemudian Reaksi pada anoda Lihat ion negatif Ion negatifnya Tadi sudah disampaikan Kita mau Menghasilkan Oksigen Maka Gunakan Anion yang Mengandung oksigen ya Ini anion Yang mengandung oksigen Nah gitu ya Nah siapa ini Ada sulfat Sulfat 2H negatif Ada O nya disitu ya Anionnya Nah Kalau anionnya Adalah Anion yang mengandung oksigen Maka Yang di Oksidasi di anoda Adalah juga airnya ya Nah ini Oksidasi dari H2O Membentuk 4H positif Tambah O 2 Tambah 4 elektron Jadi Kalau anda perhatikan Pada reaksi ini Terbentuk gas Lihat yang berwarna merah ya Ibu Tandai Ada gasnya H2 Dan gas O2 Tentu pembuatan gas ini Sangat banyak manfaatnya ya Nah misalnya untuk Apa Dalam dunia medis Terutama ya Nah gas ini kan Sangat diperlukan untuk Membantu pasien Ya kan Nah baik Anak ibu Itu tadi Kegunaan yang pertama ya Pembuatan gas Yang kedua Ada namanya Penyepuhan logam Penyepuhan atau disebut juga dengan Pelapisan logam Pelapisan suatu logam Dengan logam lain Itu dilakukan Agar diperoleh Sifat-sifat yang lebih baik ya Misalnya Lebih tahan karat Lebih mengkilap Dan tentunya Ini akan membuat Logam itu menjadi Lebih berharga Ya kan Nah contohnya Ada mesin kendaraan bermotor Yang terbuat dari baja Secara umum Dia dilapisi oleh Chromium Agar terhindar dari Korosi Ya kan Nah kemudian ada Peralatan rumah tangga Apakah berbahan Seng gitu ya Nah itu disepuh Dilapisi dengan perak Agar lebih awet Dan tampilannya Lebih apik Lebih mengkilat ya Lebih cantik tampilannya Kemudian anak ibu Dalam proses penyepuhan logam Prinsip kerjanya adalah Penggunaan sel Dengan elektrolit Larutan Dan elektroda reaktif Contoh Jika logam Atau cincin Dari besi Kita mau Melapisinya Dengan emas Jadi besi tadi Mau dilapisi emas Maka Larutan yang kita gunakan Adalah larutan Aucl3 Ya Atau Atau Emas ya Emas 3 klorida Nah Kemudian Logam besi Dijadikan sebagai Katoda Dan logam emasnya Digunakan sebagai Anoda Ya Nah Jadi dalam penyepuhan Atau pelapisan suatu logam Yang perlu diperhatikan adalah Logam yang dilapisi Dipasang sebagai Katoda Nah jadi Kalau yang tadi Yang tadi ini ya Contohnya Kita mau melapisi Besi Dengan emas Nah Tadi ini yang perlu diperhatikan Adalah logam yang akan dilapisi Sebagai katoda Yang mau dilapisi tadi Siapa nak? Besi Besi Kita jadikan sebagai Katoda Ini ya Besi kita gunakan sebagai Katoda Nah Itu ya Kemudian Logam pelapis Digunakan Atau dipasang Pada Anoda Nah Tadi besi Mau dilapisi emas Jadi besinya Sebagai katoda Kemudian Emasnya Emasnya Gitu ya Logam pelapisnya Ini berfungsi Sebagai Anoda Ya Berfungsi Sebagai Anoda Dan Elektrolit yang digunakan Adalah Elektrolit Salah satu Larutan garam Dari logam Pelapisnya Pelapisnya siapa? Oh tadi Pelapisnya adalah Emas Gitu ya Nah ini Salah satu Larutan garam Dari logam Pelapisnya Pelapisnya tadi siapa? Emas Larutan garam yang digunakan Siapa? AU CL3 Bolehkah selain AU CL3? Boleh Nah Garamnya boleh Apa saja Tapi Harus Garam Dari logam Pelapis Dalam hal ini Emas ya Jadi harus ada AU nya disitu Nah Ion negatifnya Boleh CL Boleh BR Gitu ya Nah jadi Intinya Kalau kita Mau melapisi Suatu logam Maka Posisikan Logam Yang akan Dilapisi Sebagai Katoda Logam Pelapis Sebagai Anoda Kemudian Gunakanlah Larutan Dari Garam Larutan Garam Dari Logam Pelapis Gitu ya Baik Yang ketiga Kegunaan Sel elektrolisis Digunakan Dalam Produksi Logam Aluminium Aluminium Diperoleh Dari Elektrolisis Larutan Alumina Dalam Proses Halt Herald Hasil Elektrolisis Alumina Adalah Aluminium Dan Gas Oksigen Teringat Aluminium Ibu Waktu Kuliah Punya Pengalaman Kunjungan Ke Pabrik Aluminium Yang Terbesar Di Daerah Asahan Nah Disitu Anda Bisa melihat Bagaimana Proses Elektrolisis Jadi Aluminium Dalam Bentuk Mentah Itu Kita Dapatkan Dalam Bentuk Namanya Bauksit Nah Nanti Selesai Itu Dia Elektrolisis Akan Dihasilkan Logam Aluminium Yang Murni Nah Itu Banyak Sekali Logam Aluminium Itu Kemudian Hasilnya Di Ekspor Keluar Negeri Dengan Harga Yang Tentu Sangat Mahal Nah Kalau Kita Masuk Ke Pabrik Itu Proses Pembuatan Bagaimana Aluminium Murni Itu Diperoleh Kita Tentu Harus Mengikuti Ini Keselamatan Kerja Di Pabrik Gitu Tidak Boleh Memakai Perhiasan Jam Tangan Apalagi Membawa Alat Komunikasi Nah Jadi Ketika Kita Masuk Ke Pabriknya Itu Karena Kondisi Apa Suhu Yang Tinggi Sehingga Kalau Kita Belajar Fisika Medan Magnet Akan Terbentuk Medan Magnet Jadi Jarum Pentol Aja Itu Kita Jatuhkan Bisa Berdiri Di Atas Sepatu Kita Jadi Medan Magnet Itu Kita Ikut Gimana Maksudnya Kita Seolah Menjadi Benda Bermagnet Disitu Jadi Begitulah Sangkin Besarnya Tingginya Suhu Yang Digunakan Disitu Sampai Ribuan Derjat Celcius Proses Pembakaran Bauksit Tadi Untuk Membentuk Aluminium Nah Jadi Itu Adalah Salah Satu Kegunaan Sel Elektrolisis Bisa Menghasilkan Logam Aluminium Tidak Hanya Aluminium Magnesium Juga Bisa Dihasilkan Dari Proses Elektrolisis Tentunya Ini Bisa Diperoleh Dari Lelehan Magnesium Klorida Nah Karena Kalau Kita Mengelektrolisis Dalam Bentuk Lelehan Tentu Nanti Yang Terjadi Di Katoda Yang Terjadi Di Katoda Adalah Reduksi Dari Kation Logam Tersebut Reduksi Dari MG Jadi Kalau MG2 Positif Tambah 2 Elektron Akan Menghasilkan Logam MG Nah Jadi Selama Dalam Proses Elektrolisis Lelehan MG CL2 Magnesium Magnesium Diendapkan Di Katoda Magnesium Diendapkan Di Katoda Karena Yang Direduksi Di Katoda Adalah Kation MG Ya MG2 Positif Dan Gas Klorin Dihasilkan Di Anoda Karena Nanti Kalau MG CL2 Ini Kita Ionkan Kan Akan Membentuk MG2 Positif Dan 2 CL Negatif Jadi Yang Di Katoda Yang Direduksi Adalah MG Yang Di Anoda Yang Dioksidasi Adalah Gas CL2 Jadi CL2 CL Itu Dioksidasi Di Anoda Kemudian Anak Ibu Selanjutnya Pemurnian Logam Jadi Selain Penyempuhan Suatu Logam Elektrolisis Juga Berguna Untuk Pemurnian Logam Pemurnian Logam Sering Digunakan Dalam Pertambangan Logam Transisi Yang Kotor Dapat Dimurnikan Dengan Cara Menempatkannya Sebagai Anoda Dan Logam Murninya Sebagai Katoda Elektrolit Yang Digunakan Adalah Elektrolit Yang Mengandung Kation Dari Logam Yang Mau Dimurnikan Baik Anak Ibu Demikianlah Beberapa Manfaat Dari Proses Elektrolisis Ternyata Elektrolisis Ini Banyak Sekali Manfaatnya Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Dalam Pelapisan Logam Kemudian Dalam Pemurnian Logam Dalam Pembuatan Gas Dalam Pembuatan Logam Logam Banyak Sekali Manfaatnya Baik Anak Ibu Semoga Materi Ini Bisa Dipahami Dengan Baik Ananda Tetap Semangat Semangat Belajarnya Kemudian Jangan Lupa Untuk Menjaga Kesehatan Dengan Makan Makanan Yang Bergizi Yang Berguna Bagi Tubuh Kita Kemudian Jaga Kebersihan Tentu Itu Sangat Dianjurkan Dalam Agama Kita Dan Jaga Solat Senantiasa Minta Pertolongan Allah Supaya Kita Semuanya Diberikan Allah Perlindungan Terima Kasih Anak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekianlah Pembelajaran Kita Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Pembelajaran Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment And Share SMA Islam An Izam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh